China dan Rusia buka suara terkait serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Jordania yang menewaskan tiga tentara dan melukai puluhan lainnya sehingga membuat Washington geram, menduduh Iran dan berniat melakukan balas dendam. Presiden China Xi Jinping melalui jurubicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin meminta semua pihak untuk tetap tenang dan memberi warning aksi balas dendam yang direncanakan Washington justru akan membawa konflik semakin meluas. Senada dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak penurunan ketegangan di Timur Tengah dengan langkah-langkah meredakan konflik, Putin melalui jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengkhawatirkan ketegangan yang semakin melebar dan mengharapkan agar semua pihak mencegah penyebaran konflik lebih lanjut. Terima kasih atas balas dendam 13. Terima kasih.